Intro Selamat malam pemirsa, sudah jam 7 malam pastinya anda sudah di depan televisi Karena pastinya anda sudah setia untuk menyaksikan ngobras atau ngobrol santai Dan anda pemirsa bisa lo menyiapkan cemilan atau makanan ringan untuk menyaksikan perbincangan ngobras kali ini Karena yang pasti akan seru, kita masih akan membahas tentang motivasi diri atau motivasi sebuah kehidupan Nah tentunya berbuat baik ini adalah sesuatu yang sudah diajarkan kita sejak dini ya, sejak kecil Namun sayangnya ini pemirsa tidak semua orang ini ingin mengaplikasikan kebaikan kita ini hingga dewasa Padahal jika apabila kebaikan ini kita bisa lakukan dengan hati yang tulus, tanpa pamrih Ini pastinya nanti akan bermanfaat untuk kita bersama Baik pemirsa, siapa naro sumber kita hari ini? Tentunya pemirsa sudah kenal, saya akan mengajak anda untuk berkenalan lagi dengan Pak Herman Saya harus contek dulu ini Pak gelarnya ya, karena panjang sekali gelarnya pemirsa Pak Herman, SPDB, MM, CPS, CPM, CDS Selamat malam Pak Herman Selamat malam Mbak Gisela, pemirsa tetap jaga prokes Jaga prokes, kabarnya hari ini seperti apa Pak? Luar biasa Luar biasa, baik pemirsa Karena biasa di luar Oh gitu ya Pak ya, biasa di luar memberikan motivasi kepada pemirsa ya Oke, nah kita akan bahas lebih lanjut dengan motivator kita kali ini Bapak Herman tentunya yang sudah berpengalaman juga menghadapi pasien ya Betul ya, menghadapi pasien suka dicurhatin gitu Pak ya Untuk bisa seperti apa sih caranya memotivasi diri Baik Pak Herman, tema kita kali ini adalah melakukan tanpa pamri Sebenarnya apa sih Pak ikhlas atau tanpa pamri itu? Ya ikhlas tanpa pamri itu gampang sekali Mbak Gisela ya Coba kita bayangkan saja kalau matahari sudah tidak mau memberikan sinarnya pada dunia Waduh, seperti apa ya? Seperti apa? Tidak ada gelap gulita Betul Begitu juga dengan hati kita ya Pak ya Iya, begitu pula dengan hidup kita Kalau hidup kita itu tidak mau memberikan kebahagiaan bagi banyak orang Padahal kita itu mampu Maka kita sudah menutup jalan hidup kita untuk menjadi orang yang ikhlas Oke Pamri itu gampang pada saat Anda ingin memberikan Berikan saja, tidak perlu dipikirkan Artinya bahwa Anda yakin dan percaya sejak awal niat Anda itu adalah baik Pada saat niat Anda baik, Anda ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, berikan Tapi kadang-kadang ini ada yang sedikit keliru Mbak Gisela ya Kadang-kadang kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu Barang yang kita berikan adalah barang yang tidak kita inginkan lagi Ah iya betul Sepertinya orang lain itu mendapat buangan barang kita gitu Pak ya Aduh sedih sekali, seperti apa Pak? Jadi seperti contoh, nah sudah lah daripada pakaian ini tidak layak saya pakai lagi Ya mungkin saja ini mungkin saya tidak melakukan pendiskriminasian ya Artinya ada saya menemukan contoh-contoh barang lainnya Ya dia merasa dia tidak butuh Dia merasa itu tidak pas buat saya Sehingga daripada Mubazir ya saya sudah berikan kepada orang lain Padahal itikatnya memang baik Tetapi cara memberikan atau penyuguhannya itu yang kurang pas Jadi berikan lah Justru saya kadang-kadang berpikir begini Mbak Gisela Pemirsa mungkin boleh saja ini menantang dirinya sendiri Coba mindsetnya dirubah Kita berikan barang yang kita senangi kepada orang lain Pasti belum tentu ikhlas Susah itu Pak beneran loh, susah ya Coba kalau Anda punya HP ini yang bagus Kasih ke orang lain, pasti marah-marah Betul sekali melepas itu lebih berat juga ya Pak? Iya, itulah makanya kadang-kadang kita bisa menguji arti pamri itu sangat dalam sekali Artinya begitu Anda melepas Barang yang Anda senangi, bukan yang tidak disenangi Barang yang Anda senangi Anda lepas, berikan kepada orang lain Contohnya nggak usah jauh-jauh Mbak Gisela Kita kehilangan HP aja Kita kehilangan uang aja Itu contoh kita ikhlas atau tidak kehilangan Padahal yang ngambil siapa? Nggak tahu siapa yang ngambil Artinya kita kehilangan apa yang kita sukai Oke Itu jauh lebih berat daripada kita melepas kepada orang lain apa yang tidak kita sukai Itu sangat gampang Betul sekali Memberi apa yang kita sukai ya Pak ya Aduh dapatkannya aja susah-susah Gimana mau diberikan ke orang lain gitu ya Pak ya Wah ini harus dirubah ya pemirsa ya pola mindsetnya Baik, Pak tadi menyampaikan bahwa ikhlas itu rela memberi Tapi bagaimana ketika ada sesuatu yang memberi tapi pikir-pikir dulu dan terus hitung-hitungan nih Pak di belakangnya Nah ini apakah masih bisa disebut pemberiannya ini masih bisakah disebut kebaikan Tapi di belakangnya ada hitung-hitungannya Itu bagaimana? Berarti itu sama dengan seperti telur setengah matang Telur setengah matang ya Ya kalau telur setengah matang beneran sih enak ya Pak Gisela ya untuk kesehatan Nah kalau kita berbuat baik itu jangan setengah-setengah Ya kalau setengah-setengah bisa saja salah paham bisa juga gagal paham Artinya bahwa paham kebaikan yang kita miliki Paham arti sebuah kita berderma, bersedekah, memberi itu Jangan dinodai dengan satu motif-motif yang kurang baik lah Artinya bahwa kalau kita ingin memberikan sesuatu hal kepada orang lain Haruslah suci, bersih, murni dari apa yang kita berikan dengan ketulusan Bukan dengan modus Ya tapi yang penting kan niat Pak Udah niat diberi Terus gimana Pak? Kalau sudah ada niat Yang pertama niatkah dulu atau ikhlasnya dulu? Kalau menurut saya niatnya dulu Sudah anda niat, anda tulus Tapi jangan ada koma lagi, kasih titik Berarti selesai Selesai Betul sekali Sudah selesai kita tutup mbak Oh iya betul ya Tanpa ada imbalan lagi ya harus diikhlaskan Ikhlas Betul Oke Kemudian Pak ketika kita bisa memberikan dengan ikhlas Apa sih sebenarnya manfaat yang bisa kita dapat Dari kebaikan kita yang ikhlas tadi ini? Ya gampang saja ya Kalau saya menggunakan ibarat nih mbak Gisela ya teman-teman Namanya buah mangga itu tidak akan pernah mengatakan bahwa dia adalah anak daripada buah durian Wah Iya tau? Iya Jadi kalau pohon mangga ya akan menghasilkan buah mangga Tidak akan mungkin buah mangga, pohon mangga menghasilkan buah salak Jangkauan Pak, gimana? Bisa jadi ya Bisa jadi gitu ya Oke Jadi murninya kehidupan ya pemirsa bahwa Jadi kita jangan takut ya Jangan takut bahwa kebaikan itu akan membawa dampak pahala yang besar Tuhan akan meridoi Tuhan akan mendengar Tuhan akan melihat kebaikan apa sih yang sudah kita lakukan Maka balasan kepada yang diberikan Tuhan Atau kebaikan yang kita dapatkan itu Berupa sahabat kita menjadi banyak Kita disenangi oleh orang lain Kenapa? Oh dia murah hati Dia suka memberi Otomatis nanti memberikan mangkok yang kosong datangnya ada ayam gula Betul Lapar pemirsa, boleh sambil makan ya mbak ya Boleh sekali sambil disiapkan cemilan ya Karena masih lama ini, kita masih satu jam ya pak ya Oke lanjut lagi pak Jadi kalau kita melihat budaya ya Khususnya di Pulau Jawa ini Tradisi tukar makanan itu pasti ada ya mbak ya Jadi kalau pemirsa masak jangan pelit-pelit dah Ada masak satu mangkok aja Makanan apa, berikan ke tetangga sebelah rumah Nanti juga kembalinya menunya beda lagi Kita kasih misalkan sayur bayam Nanti kembalinya mungkin Ya kacang hijau Artinya ya itulah budaya yang sangat baik Artinya adalah budaya memberi tanpa paham beri Waktu kita memberi kita harus suka cita dong Harus bahagia Jangan waktu kita memberi kepada orang lain Sebelum memberi kita mukanya merengut Aduh orang lainnya yang diberi jadi takut ya pak Takut ya kan, mau makan juga sungkan ya Kok orang ini memberinya ikhlas apa enggak sih gitu ya Jadi pemirsa Berikanlah segala sesuatu itu dengan senyuman ya Dengan hati yang lapang Artinya bahwa anda yakin dan percayalah Karena boleh kita katakan kebaikan itu adil Datang kepada kita itu Sesuai dengan apa yang kita lakukan Orang lain akan berbuat demikian kepada kita Wah seperti itu ya Ada juga yang mengatakan pak bahwa Kebaikan nanti yang akan kita berikan kepada orang lain ini Kita nanti juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain itu ya Seperti apa pendapat ini? Ya kadang-kadang begitu ya pemirsa Kalau saya boleh melihat sih mbak Gisela ya Kadang-kadang memang tidak 100% ya Kadang-kadang ya kita sudah baik sama orang nih mbak Tiba-tiba orang itu membalas kita dengan keburukan Seperti ibaratkan Apa ya istilah pribahasa itu ya Kita sudah berbuat baik dibalas dengan air tubah Seperti itu ya Jadi kita jangan pernah down Jangan pernah merasa putus asa Bahwa kebaikan itu Kadang-kadang kita itu selalu dibalas dengan keburukan Tapi anda yakin dan percayalah Bahwa agama kita mengajarkan Agama kita masing-masing mengajarkan bahwa Etikat orang sudah berbuat baik itu selalu ada jalan yang lapang Seperti jalan raya saja Jalan tol mbak Nggak ada jalan tol itu yang mulus pemirsa Pasti ada jeglongan-jeglongan yang bolong-bolong Semulus apapun jalan raya Selalu bahkan jalan tol pasti ada lubangnya Demikian mbak Hidup sebagai manusia ini jangan pernah bermimpi Bahwa hidup kita itu selalu mulus-mulus saja Pasti ada bolong-bolongnya Betul sekali ya Kalau mulus-mulus terus apalah artinya hidup ya pak ya Nggak ada tantangannya gitu loh pak Ya betul Baik, kalau berbicara tentang balasan kebaikan ini Pastinya juga tidak akan langsung datang balasannya itu kepada kita saat ini pak ya Mungkin bisa datang juga Kapan pak? Kepada di masa depan kita Kepada anak cucu kita Betul lah Betul, jadi kalau kebaikan itu ya sepertilah Kalau boleh dikatakan Gajah mati meninggalkan gading Betul ya Peribahasa Kita mati akan meninggalkan nama Bagaimana kita bisa melihat para palawan-palawan bangsa kita Sudah sekian lama para pejuang meninggal ya Wafat di medan perang Memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Tapi nama mereka masih tetap harum Betul sekali Kita harus seperti para pejuang Artinya bahwa kita jangan pernah mengeluh, berkeluh, kesah atas kebaikan kita Begitu kita sudah berbuat baik, orang tidak menghargai Ya udah, masa bodo aja Karena apa? Yang mencatat adalah yang di atas Tuhan yang mencatat kebaikan kita Setuju sekali Baik pemirsa Sudah mulai ingin berbuat kebaikan Ayo sekarang ya Karena kebaikan itu harus dilakukan sekarang pak ya Nggak perlu pakai mikir-mikir lagi ya pak ya Mumpung masih hidup Mumpung masih hidup Nanti kalau sudah Almarhum Ini mau melakukan perbaikan Betul Seperti apa lagi Telat gitu ya mbak ya Betul sekali Baik kita akan break dulu sebentar ya pak Irman Baik pemirsa jangan kemana-mana Karena sesaat lagi Ngobras akan segera kembali Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Ngobras Ngobrol Santai Tentunya masih bersama dengan Motivator kita yang pasti pemirsa Kita juga sudah mengenal ya Sudah tampil di beberapa episode-episode Yang lalu ada bapak Herman Pak Herman Tadi di segmen sebelumnya Kita sudah membahas Apa sih sebenarnya Ikhlas Dan Sering kita juga mendapat kebalasan Dengan kebaikan Keliru pemirsa Kita sering mendapatkan kebaikan Dengan Dibalas dengan kejahatan ya Lalu seperti apa pak Sikap kita Ketika kita mendapatkan Perlakuan air susu Yang dibalas air tuba ini Apakah kita masih tetap harus nih Berbuat baik sama orang itu Seperti apa Ya tentu Kalau kita Menyadari ya Mbak Kisir Bahwa Tidak ada sih Di dunia ini Manusia yang sempurna Kecuali Tuhan Artinya bahwa Anggap saja lah Kebaikan yang kita lakukan itu Adalah sebuah Perjalanan hidup manusia Jadi cobaan-cobaan itu Rintangan-rintangan itu Pasti datang kepada kita Contoh kita Mau pergi ke Mana Ke satu tempat lah Kita sudah Mengendarai motor dengan baik Mobil dengan baik Sebelum berangkat Kita sudah mengecek mesin Segala macam dengan baik Memang semuanya baik Tapi pada saat Perjalanan kita Proses perjalanan itu Ternyata kendaraan kita Bannya pecah Atau mungkin Maaf ya Remnya Blong Itu sebuah bencana Sebuah Malapetaka Yang tidak kita sangka-sangka Artinya pemirsa Bahwa Kita harus selalu menyadari Bahwa hidup kita ini Selalu ada saja Cobaan ya Rintangan Artinya bahwa Seberapa besar sih Ujian yang kita lakukan Yang kita jalankan Kalau kita di sekolah Mbak Gisela Para mahasiswa Misalkan para siswa Mengerjakan soal ujian Dari gurunya Bisa diselesaikan dengan Tuntas atau tidak Kan begitu Jadi kalau kita boleh katakan Cobaan rintangan ini adalah Ujian yang Tuhan berikan pada kita Artinya bahwa Kita bisa gak sih Melewati ujian ini Sabar gak sih kita Iya kan Perjalanan karma kan seperti itu Nah tapi Walaupun pemirsa sudah bisa melewati Ujian demi ujian Tahap Apa namanya Soal dengan baik Maka ya Anda akan lulus Soal nomor satu Bener atau salah Ya tentunya bertahap ya Pak ya Bertahap Jadi hal-hal yang mudah dulu ya Sampai kepada tahap yang sulit Oke Baik seperti itu Jadi perlunya Kita melewati rintangan Dari ujian-ujian yang Selalu hadir Dalam kehidupan kita Betul ya Pak ya Betul Maka sekolah yang paling Luar biasa itu adalah Sekolah dengan alam Sekolah dengan alam Iya kan Karena apa Alam akan selalu Memberikan kita Semua hidangan yang enak Udara gratis Kecuali yang dimasukkan Ke tabung oksigen Kan bayar Wah iya itu ya Sekarang lagi langka itu ya Pak Iya Padahal udara ini gratis Iya kan Tapi kadang-kadang Manusia tidak menikmati hidup Artinya mereka tidak bersyukur Mereka tidak merasa legowo Bahwa oksigen atau udara yang diberikan Tuhan Atau alam ini kepada kita itu luar biasa Air coba kita katakan gratis Tidak bayar Kecuali dikemas Ya jadi berbayar Seperti itu Artinya bahwa alam raya ini sudah memberikan segalanya pada kita Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Ya kita harusnya mensyukuri Ya kita harus bisa mau berbagi ikhlas atau tidak Atau bahkan kita pamrih Kepada apa yang kita miliki Nah ini tentunya Perlu dikaji kembali Oke Oke Pak Masih berbicara tentang Kesabaran Harus sesabar apa sih Pak Kita ini ketika mendapat perlakuan dari Yang tidak baik dari orang lain Sesabar apa Batas kesabaran diri kita itu Apakah memang benar kita bisa menilai Atau menguji batas kesabaran diri kita sampai dimana Semakin seseorang itu Mendalami Dia mendalami samudera Maka dia akan sangat Kesulitan untuk menemui dasar samudera Karena apa Karena sangat dalam dan Sulit untuk dijangkau Oke Arti sebuah kesabaran hati itu adalah sangat Halus Bahkan apakah manusia itu Sabar ada batasnya Kalau saya boleh Nyeleneh mengatakan Ya ada Pada saat Anda marah Itulah batasnya Sesungguhnya ya tidak ada Semakin Anda Mempelajari pemirsa Untuk menyadari Sebuah hakikat kesabaran Maka jangan pernah mengatakan Sabar itu ada batasnya Karena apa Karena kembali lagi kepada tadi Ujian itu memang Semakin tinggi Tingkat kebaikan kita Ujian yang akan diberikan kepada kita Akan semakin berat Bisa tidak Anda menuntaskan soal itu Jadi sebenarnya tidak ada batasnya ya Pak ya Untuk kesabaran itu ya Betul Oke betul sekali sih Kalau ada batasnya Kalau ada batasnya ya Kita yang membatasi Betul ya Pak ya Tidak ada batasnya ya Jadi ya tetap Dikasih ujian apapun Sabar 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 gitu Pak ya Karena tak berbatas ya Oke luar biasa sekali ya Pak Herman ini ya Oke baik Bapak Kita lanjutkan lagi mengenai Ikhlas untuk berbuat baik Sebenarnya Apa sih Pak kunci ikhlas Kita bisa berbuat baik kepada orang lain Adakah kunci-kuncinya Tipsnya seperti apa Kalau kita mau ikhlas dalam berbuat baik Salah satu adalah Mindset kita Cara berpikir kita Kita tidak boleh Ibaratkan Memunculkan satu niatan Oke Yang tidak baik Artinya bahwa Kalau memang Anda mengatakan Anda mau ke batu Kita katakan kita mau jalan-jalan Ke satu Salah satu objek wisata Ya Anda niat awal Mau kesana ya jalankan Oke Tidak perlu Anda nanti ada embel-embel Ada buntutnya Wah nanti begini-begitu Ya nanti tidak sampai Ya kan Nanti kalau kita ingin berbuat kebaikan kepada si A Lakukan saja Oke Lakukan dengan semangat Dengan kepercayaan Apa percaya diri Ya dengan tekat yang kuat Yang baik Lakukan saja Niscaya ya Percayalah bahwa Kebaikan yang Anda lakukan itu Tidak sia-sia Oke ya Tidak akan sia-sia ya Pemirsa ya Tapi bagaimana Pak Ketika kita ingin memberikan kebaikan Orang yang dibantu malah gak mau Nah Nah itu gimana Ada istilah sok jual mahal ya Nah betul Gimana itu Pak Jadi kalau kita sudah mau berbuat baik kepada orang lain nih Misalkan contoh yang paling gampang Kadang-kadang kita melihat kasihan orang itu Kita punya satu Bolehlah kita katakan kita punya sembako Ya Mbak ya Kita melakukan bakti sosial Kita ingin memberikan sembako itu kepada orang ini Orang ini merasa salah paham Bahwa dia merasa saya dihina Ini ada kejadian Mbak Saya pernah mendengar itu Bahwa orang itu dibantu Diberikan sembako Malah dia merasa dia dihina Merasa dia direndahkan Padahal Itu tidak seperti itu Karena itulah Kadang-kadang Orang merasa gengsi Ya betul Gengsi padahal gengsi yang salah Bukan gengsi yang benar Tapi sebenarnya kalau saya boleh katakan Mbak Gisela Teman-teman pemirsa Gengsi itu gak ada gunanya sih sebenarnya Iya kan Karena apa itu membatasi diri kita Untuk menjadi orang yang rendah hati Bagaimana kita bisa melihat keindahan air terjun Dari Ketinggian akan berjatuhan air itu Ketempat yang rendah Kenapa? Karena Kalau kita belajar dari filosofi air Jadilah air Yang bisa mengalir dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Jadilah hati kita Seperti air yang mengalir Ya turunkan ego kita Jadilah manusia yang rendah hati Ingin berbagi kepada siapapun Tanpa paham beri Oke baik Lalu seperti apa Pak Ketika kita punya rasa gengsi yang tinggi ya Dalam menjalani kehidupan ini Bagaimana caranya kita bisa mengikis hal itu Sedikit demi sedikit kita Ya kita sadari saja bahwa Kita kembali lagi Mbak Seperti tema saya yang minggu lalu Oke Kita merenung Merenung Renungkan saja Kira-kira apa sih gunanya Apa sih manfaatnya Ada gak sih Dampak buat saya Buat orang lain Kalau saya gengsi Ya kan Mungkin kalau kita lebih bahasa halusnya itu Kita tidak perlu gengsi Artinya Kita hanya perlu menjaga image Jaim Jaim Jaga image itu Pentingnya juga jaga image disini adalah Image yang kita jaga itu adalah Tidak Tidak menjatuhkan nilai-nilai Kebaikan kita Oke Jaga image Boleh ya Pak ya Boleh Kita jaga image Itu apakah Tidak termasuk gengsi juga Jaga image Kalau kita tidak jaga image Misalkan kita Jalalatan Kita istilahnya Ya istilahnya Pecicilan lah Dalam bahasa Jawa Itu kan Orang akan tidak Tidak apa Tidak respect dengan kita Tapi beda dengan Kalau kita boleh dikatakan Tadi apa namanya Mbak Gengsi Gengsi Ya gengsi itu biasanya Lebih kepada Aku kan punya Ngapain Padahal gak punya Contohnya begitu ya Kalau jaem itu Lebih kepada Totalitas diri Bagaimana kita itu Bisa bersikap di masyarakat Tanpa menjatuhkan Orang lain Oke Tetap kita terjaga Dengan baik Tapi kita tidak perlu Menjatuhkan orang lain Ataupun merendahkan orang lain Karena tidak ada gunanya juga ya Merendahkan orang lain Ya Pak Ya karena sebenarnya Kita sama Betul gak Pak Betul Di mata Tuhan itu Kita semua sama Jadi tidak boleh sombong Iya betul sekali ya Pemirsa ya Melakukan dengan Keikhlasan kepada orang lain Tentunya Tidak perlu lah Kita menyombongkan diri Karena sebenarnya Kita gak punya apa-apa ya Pak Ya Apa sih yang kita punya Pemirsa Gak ada kan Gak ada Kita datang itu Kalau kita kaji secara Secara umum ya Mbak ya Kita lihat saja di rumah sakit Mana ada bayi yang lahir Pake baju Betul Bayi yang lahir telanjang Ya kan Begitu kita meninggal pun Kita telanjang Hanya dibungkus oleh kain kapan Atau kita dipocongkan Kan begitu Artinya bahwa Tidak ada yang kita bawa Kunci mobil kita Kita tinggal di rumah Betul Tiada juga tidak membawa apa-apa Iya tidak membawa apa-apa Jabatan pangkat juga Kita lepas Begitu ya Kembali lagi kepada Amal ibadah kita Oke baik Terima kasih sekali Pak Irman Kita masih punya dua segmen lagi Ini ya Pemirsa silahkan mungkin Pemirsa mau Bertanya-tanya langsung Nanti mungkin bisa ke IG-nya Boleh ya Iya boleh Ada ya IG-nya Instagramnya Pak Irman Juga boleh Silahkan nanti Bisa bertanya-tanya langsung Dengan sang motivator kita Malam hari ini Baik pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan beri kesenak Tetap di Ngobras Ngobrol Santai Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Ngobras Ngobrol Santai Tentunya Topik kita kali ini Masih mengenai Motivasi diri Motivasi kehidupan Mengenai Melakukan tanpa pamri Mungkin bagi pemirsa Yang tidak ada di rumah Atau tidak sempat Menyaksikan tayangan ini Melalui televisik Jangan khawatir Anda tetap bisa menyaksikan tayangan ini Dengan mengikuti live streaming Dan alamat streamingnya Sudah ada di layar kaca Anda Baik Kita lanjutkan lagi Pak Irman Tadi kita sudah berbicara Banyak tentang Kebaikan kepada sesama Kepada orang lain Nah Tanpa kita sadari Kepada orang yang Sudah telah tiada Atau yang telah Meninggal kepada orang tua kita Tentunya kita juga perlu Caranya untuk Membalas kebaikan itu Nah Tapi bagaimana caranya Pak Membalas jasa Kepada orang-orang yang telah tiada Ya tentu Kadang-kadang kita melihat Begini ya Mbak Gisela Kita tidak berbicara Mereka yang sudah meninggal Mungkin kita akan melihat Lebih ke depannya lagi Sebelum Kepada sesuatu hal Yang sudah ditinggalkan Kita melihat sekarang Zaman memang semakin modern Teknologi semakin canggih Kadang-kadang juga tidak bisa Kita pungkiri Bahwa moralitas manusia Itu kadang-kadang Sudah mulai menurun Ya kita lihat saja Bahwa Seberapa banyak sih Kita bisa melihat Kaula-kaula muda itu Yang nyewun sewu Di depan orang tua Saat orang tua Sedang jagongan Sedang duduk ya Di perkampungan itu Anak-anak itu Kadang-kadang Naik motor Tidak turun dulu Mendorong motornya ya Atau mungkin Menyapa dengan senyuman Atau membungkukkan Badan depan orang tua Kita katakan saja demikian Itu secara masyarakat Secara keluarga Kadang-kadang Anak keluar Masuk pintu Tidak Pamitan Tidak Memberi salam Pada orang tua Tidak cium tangan ya Kalau kita menonton Atau bahkan kita tahu ya Jaman-jaman dulu itu Mbak Gisela ya Itu selalu ditayangkan Bagaimana sih Cara anak itu berbakti Pada orang tua Nah pada saat orang tua Telah tiada ya Saya katakan hanya Muncul penyesalan Betul Sudah terlambat ya Terlambat Jadi apalagi yang bisa kita lakukan Kadang-kadang kita hanya menangis Ya kan Hanya berdoa Memang ada nilai positif Kita berdoa Istilah kita mengirimkan doa Kepada orang tua kita Yang sudah tiada Tapi kan Kayaknya kurang abdul ya Mbak ya Artinya waktu semasa hidup itu Kita kemana sih Waktu semasa hidupnya Orang tua kita Kita tidak pernah Ngasih makan yang enak Kita tidak bisa Kita belum pernah Membasuh kakinya mereka Kita belum pernah Sungkeman dengan orang tua Ya sudah terjadi Gitu ya Kalau boleh dikatakan Nasi sudah menjadi bubur Ya kan Tapi tetap Jangan khawatir sih Sebenarnya Kita yakin dan percaya Bahwa Doa juga memiliki kekuatan Tetapi memang Ada rasa yang kurang Mbak Kurangnya dimana sih Pemirsa ya Kurangnya Kita tidak bisa Bersentuhan langsung Betul Dengan mereka lah Kita katakan Yang sudah berjasa Dalam hidup kita Entah orang tua Entah kakek nenek kita Entah teman keluarga Sehingga Hanya timbul penyesalan Tapi jangan pernah Menyesal bahwa Angin akan selalu Berhembus Memberikan kesejukan Pada kita Artinya dengan Para mendiang Yang telah tiada Kita yakin dan percaya Bahwa mereka disana Juga melihat Kita sebagai Anak cucu Yang selalu ingat Akan kebaikan mereka Jangan pernah lupa Pemirsa Sering-sering datangin Makamnya Bacakan doa Ya Sering mengirimkan doa Setiap anda berdoa Setiap anda Sembayang Setiap anda ibadah Ingatlah mereka Sebutlah nama mereka Di dalam doa anda Semoga Tuhan Memberkatinya Karena ada juga Yang menganggap ini pak Kalau sudah tiada Kan ya Sudah gak perlu Dikirimkan doa Sudah tiada Salah ya Sebenarnya Anggapan itu ya pak Ya sebenarnya Kita jangan Ya maaf nih mbak Jangan Gampang deh Melupakan mereka Sedangkan mereka Waktu sudah Dinyatakan Positif hamil Oleh dokter Orang tua kita Sudah mulai Mikir Wah Saya sudah Mengandung Saya sudah Punya Calon buah hati Orang tua sudah Ngerem nih Kebiasaannya Mungkin makan nanas Sudah harus puasa Yang harusnya Tidak boleh Maaf ini Misalkan Merokok Harus berhenti Artinya bahwa Orang tua itu Tidak pernah lelah Memikirkan Si calon bayi ini Yang akan lahir di dunia ini Tapi masa kita Dengan gampangnya Melupakan mereka Saat mereka Sudah tiada Sudah tidak ada Sudah sebagai mendiang Terus kita lupakan mereka Dengan begitu mudah Tapi ingat pemirsa Jangan pernah melupakan kebaikan Siapapun mereka yang berjasa Walaupun mereka tiada Tapi percaya Bahwa mereka tahu Kehidupan kita di dunia ini Ingat atau tidak Dengan mereka Baik sekali Karena itu adalah penghormatan yang paling Apa Pak ya Penghormatan paling tertinggi ya Ketika kita bisa Menghormati Atau masih memberikan Balas jasa kepada Leluhur-leluhur kita Atau kepada orang tua Keluarga kerabat yang sudah tiada Selain doa Pak Apa lagi? Nah Jadi selain doa Kalau saya selalu menekankan itu Artinya bahwa Kita kan sebagai manusia kan Selalu Mengerjakan sesuatu Tentu Mengerjakan sesuatu itu Pasti yang bermanfaat dong Iya kan Mungkin mengerjakan sesuatu itu Yang jelek-jelek Nopet Nah jangan ya Jangan Iya kan Begal gitu kan Tidak mungkin ya Artinya bahwa Pasti saya yakin Pemirsa semua Mengerjakan hal-hal yang Apa yang positif ya Hal-hal yang baik Nah setiap anda melakukan kebaikan itu Juga anda bisa berdoa Iya kan Artinya Oh saya berbuat baik ini Untuk siapa Artinya dengan berbuat baik pun Sebenarnya mbak Tanpa berdoa sekalipun ini Kalau menurut pandangan saya Oke Para mendian itu tahu kok Oh gitu Oh tahu anak cucunya itu Berbuat baik Artinya dengan kita Mengatasnamakan Atau kita mengirimkan doa tadi Setidaknya lebih afdol Contoh begini mbak Ya pemirsa misalkan Kita katakanlah kembali Zaman dulu gitu ya Kita mengirimkan surat itu kan Pasti melalui pos Gak akan mungkin kan Surat itu kita sampai Kepada tujuan Tanpa perangku Betul Meskipun alamatnya lengkap Tidak ada perangku Gak bakal nyampe kan Begitu mbak Ini kita bicara zaman dulu Ya Nah demikian pemirsa Kalau kita Ingin mengirimkan doa Paling tidak Spesifik Kepada siapa sih Yang mau kita tuju Disebutkan Sebutkan Namanya spesifik ya Namanya yang siapa Seperti itu ya Supaya apa Ya kita paling tidak Mengilhami lah Istilahnya kita Mendoakan Mengaminkan Kepada siapa sih Yang mau kita tuju Yang penting kembali lagi Urusan kita Kepada yang diatas Seberapa tulus Seberapa ikhlas Ya tanpa pamri Kita mengirimkan doa Kepada para mendian Itu penting banget ya Pak Ternyata ya Balas jasa seperti ini Pak Ini biasanya bisa dilakukan Selama kita hidup Kita harus Kita harus mendoakan mereka Ya Jadi Sepanjang kita hidup Sepanjang akhir hayat Ya kan Artinya kita tidak boleh melupakan Ya Andai kata orang tua kita Umurnya panjang Orang yang kita sayangi Yang tersebut Misalkan yang meninggal tadi itu Boleh kita katakan Waktu diputar kembali Mereka memiliki umur yang panjang Pasti mereka sayang dengan kita Punya makanan Punya sesuatu yang lebih Ya Pasti mereka akan berikan kepada kita Cuma Memang Waktu Atau jalannya sudah sampai disitu Mereka meninggalkan kita Seperti itu ya Baik Lakukan sekarang ya Pemirsa ya Mungkin ada pemirsa di rumah Yang masih belum sempat ini Pak Atau bahkan Tidak kepikiran sama sekali ya Boleh lakukan sekarang Di bawah Dalam doa Dalam doa Oke Baik Pak Herman Tadi saya sempat mencatat sedikit Pak Herman Sempat menyampaikan Bahwa Adanya kerusakan moralitas Di zaman teknologi saat ini Khususnya anak-anak Nah sebenarnya ini siapa sih Pak Yang harus disalahkan Atau bagaimana peran keluarga Terhadap hal tersebut Nah Kalau kita berbicara Masalah ikhlas dan pamrih Orang tua mau gak sih ikhlas Orang tua mau gak sih pamrih Apa Tanpa pamrih Saya ralat ya Tanpa pamrih maksud saya Orang tua harus tulus dan ikhlas itu Kita kembalikan saja Mendidih anak itu Dengan cara Juga tidak melarang Juga tidak menyuruh Tetapi Menjadi sebuah CCTV Menjadi sebuah monitoring Artinya Memantau Cara kerja Ruang gerak Anak Sejauh mana mereka itu Mengenal dunia teknologi Dunia digital Karena dengan perkembangan Jaman semacam ini Kan ya mbak ya Kita bisa melihat Ya di era digitalisasi ini Siapa sih yang bisa membendung Ya kan Akan sangat cepat sekali Pergerakannya Seperti itu Nah jadi bagaimana Sebenarnya ya Peran orang tua sangat penting Di dalam Mendidih anak Di masa-masa semacam ini Artinya bahwa Jangan sampai kita Loss kontak dengan anak Artinya bahwa Memberikan kebebasan Yang kebablasan Artinya mereka Menggunakan teknologi Sehingga apa Kita melihat Moralitas anak Kadang-kadang Kalau saya berkumpul Dengan masyarakat nih mbak Bisa lah ya Saya melihat Berkumpul langsung Teman-teman saya Di sekitar saya tuh Sibuk main game mbak Nah betul sekali Sampai melupakan Orang di sekitarnya Artinya bahwa Ini yang harus Menjadi sebuah catatan Penting Bahwa Zaman dulu Kalau kita makan Di meja ya mbak ya Ngobrol Artinya kita Bercengkerama dengan keluarga Kumpul dengan teman-teman Jagongan Bakar apa Pisang goreng Atau apa ya Kita ngopi Ibaratkan di masyarakat Itu misalkan Ya hal-hal positif lah Yang bisa dilakukan Tapi kalau zaman sekarang Kita lihat saja Mereka punya kesibukan Masing-masing Sepuluh orang berkumpul Sepuluh HP yang dimainkan Buat apa Ketemu ya Pak ya Kalau masih bermain HP ya Jadi menjauhkan yang dekat Mendekatkan yang jauh Nah itu dia Inilah menjadi sebuah Catatan penting kita Bagaimana kalau kita Boleh membanding-bandingkan Kita boleh saja Mengambil Mengadopsi Bagaimana cara hidup Orang zaman dulu Yang berbudaya Santu ya Supaya kita menjadi Manusia yang tangguh Oke berarti Tergantung lagi Dari keluarga Pak ya Bagaimana bisa Mendidik anak Untuk membatasi Perlu dibatasi Boleh Boleh seperti itu Tapi memang perlunya Pembatasan Terhadap Jajan saat ini Di era teknologi ya Betul Kalau tidak Bisa bahaya sekali Oke baik Baik pemirsa Terima kasih ya Pak Erman ya Kita akan lanjutkan lagi Kita masih punya segmen terakhir ini Pemirsa Nanti kita bisa Lanjutkan lagi Di segmen terakhir kita Jangan kemana-mana Tetap di Ngobrol Santai Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Ngobrol Santai Kita sudah ada Di segmen terakhir ya Namun jangan khawatir pemirsa Kita masih ada Di beberapa segmen lagi Untuk membahas Lebih jauh lagi Tentang melakukan Tanpa Pamrih ini Masih bersama Dengan Bapak Hermann SPD BM CPS CPM CDS Jadi Tidak perlu dilakukan lagi ya Ini sang motivator kita ini ya Sudah banyak Gelarnya ya Pemirsa ya Oke Baik Pak Erman Di segmen terakhir ini Kita masih membahas Tentang melakukan Tanpa Pamrih Tentunya ada hubungannya Dengan Hemat Pangkal Kaya Pak Nah banyak sekali Istilah-istilah ini Digunakan Hemat Pangkal Kaya Betul sekali Tapi jika dikaitkan Dengan Tanpa Pamrih ini Apakah memang Hemat Pangkal Kaya ini Berarti kita harus Kikir juga dong Pak Kepada orang lain Seperti apa Iya jadi Mbak Gisela ya Pemirsa Kalau hemat Pangkal Kaya Kikir Pangkal Sukses Apa bener ya Tuh ini Yang belakang ini Yang harus dipertanyakan ya Iya kan Kadang-kadang orang merasa Hemat itu kan Kaya ya kan Kalau sudah kaya Mau ngapain Ya kan Kadang-kadang kita Lupa bahwa Harta yang kita miliki Itu hanya titipan Artinya bahwa Ya kita meninggal juga Harta gak ngikut Dalam liang kubur Atau kita dikremasi Istilahnya juga Harta tidak ikut dibakar Kan seperti itu Artinya Apa sih yang kita sombongkan Dalam hidup Ya kan Pangkat tata harta Yang kita miliki Itu hanya titipan Iya Hanya hak pakai Bukan hak milik Bukan hak milik ya Iya toh Ingat ya Jadi kalau saya mengatakan Ya udahlah Kita punya rejeki Walaupun hanya seribu Dua ribu rupiah Ya kita bisa berikan Kepada siapapun Dengan hati yang ikhlas Kalau saya selalu Menyampaikan dalam Trending saya Ya kepada Kepada peserta Bahwa Saya mengatakan Seberapa besar Orang memberikan sesuatu Itu bukan seberapa besar Nominal yang diberikan Tapi adalah seberapa besar Keikhlasan Anda Dalam memberi Ya Kalau begitu Kita katakanlah Kita memberikan dalam Bentuk rupiah yang besar Sekalipun Tapi ternyata Di dalam hatinya Mangkel Atau ada tujuan tertentu Mungkin Pak Iya ada motiv Kesombongan Sombongan Ingin menunjukkan Wah saya berdana Saya beramal Bersedekah Besar loh Tapi untuk apa Untuk kesombongan Itu jangan-jangan Sampai terjadi Tapi sekali lagi Saya katakan Kekuatan Seberapa besar Kita memberikan Itu adalah Dinilai dari sebuah Ketulusan Artinya bahwa Pemirsa Bagaimana lah Kita jangan jadi Orang yang kikir Jadi kalau kita Punya sesuatu Ya berbagi Karena apa Karena sang mentari Tidak akan pernah Tidak menyinari dunia Walaupun dia Tenggelam di ufuk barat Tapi rembulan Akan muncul Sebagai penggantinya Artinya apa Sinari itu akan Selalu menerangi dunia Demikian Anda Menjadi orang kikir Menjadi orang pelit Apa yang bisa Menyinari diri kita Bagaimana orang Bagaimana orang ingin Kita berkarisma Bagaimana orang ingin Menghormat Berapresiasi kepada kita Kalau kita menjadi Manusia yang sombong Manusia yang congkak Ya kan Pak Ya Manusia yang kikir Jangan sampai terjadi Seperti itu Oke Berarti salah ya Pak Kikir pangkal Sukses ya Pak Kalau bisa Kikirnya dibuang Hemat Ya Pangkal kaya Pangkal bersedekah Beramal Disukses Oke Seperti itu ya Jadi Jangan sekali-sekali Ada pikiran Untuk kita Apa ya Pak ya Hemat boleh Tapi jangan sampai Kikir-kikir banget Kita tidak bisa Memberikan kepada Orang lain juga Seperti itu Baik Pak Terkait dengan Hidup tanpa pamrih ini Nah Bagaimana sih Pak Kita bisa sukses Di dunia ini Sesuai dengan Harapan mungkin Atau Keinginan yang kita Cita-citakan Dengan melakukan Hidup tanpa pamrih Nah Pemirsa kehidupan Tanpa pamrih ini Mbak Gisela ya Kalau saya boleh Ibaratkan Kita sebagai Petani Buah Petani buah Ataupun petani Padi lah Saya katakan Apapun lah Saya anggap aja Petani lah Secara rata ya Bahwa petani itu pun Tidak gampang Tidak serta-merta Itu panen Buah mangga Panen buah salak Panen padi Dengan gamblang Istilahnya Tinggal Nabur benih Langsung jadi Tidak bisa Artinya bahwa Ada proses-proses Yang harus dilalui Kita harus bisa Melihat situasi Cuaca Musim Pada saat kita Menanam sebuah Apa kita menanam Padi Menanam buah Itu di musim yang salah Tentu tidak berbuah Akal gagal Pak Nek Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Kalau kita Menabur benih Padi atau buah Tidak kita rawat Hanya sekedar Panem saja Biarin aja Ada suket Ada rumput yang muncul Dibiarin aja Ya mati padinya Padahal itu pengganggunya Pengganggu Rumputnya Terus kita biarkan Tidak kita kasih Pestisida Artinya Biar tidak diserang Sama Wreng Sama Hama Seperti itu Kita tidak lakukan Itu ya Gagal panen Bahwa kehidupan ini Tidak bisa serta-merta Kita itu Akan mencapai Sebuah kesuksesan Meskipun kita kaya Belum tentu sukses Meskipun kita hemat Belum tentu kita sukses Artinya Jangan langsung Berpikir sukses Pemirsa Artinya Mencapai sebuah kesuksesan Itu adalah hasil Tapi kita Kita belajar Bagaimana Seperti orang yang Masak kue Atau Membuat kue Jadi mulai dari Adonannya Dari bumbu resepnya Bertahap Bagaimana Memasukkan ke dalam Open Nanti outputnya Baru lihat Oh ternyata Gosong atau mateng Harusnya yang mateng ya Pak ya Gosong jangan nih Nah jadi kehidupan itu Pemirsa Ya Mbak Gisela Kita jangan langsung Berpikir sukses Tapi bagaimana Input Proses Dan output Itu harus sempurna Oke Jadi kembali lagi Bagaimana kita Penggodokannya Proses pembuatan Dan nanti kita Dapatkan sebuah hasil Kesuksesan itu Dari sebuah perjuangan Karena perjuangan Tidak akan pernah Mengkhianati Atau hasil Tidak akan pernah Mengkhianati Sebuah perjuangan Oke Baik Butuh proses ya Pemirsa Jadi jangan mau Yang namanya instan Tapi kalau memang Ada sebagian masyarakat Atau sebagian orang tertentu Yang maunya instan nih Pak Jadi Menghalalkan secara-cara gitu loh Untuk bisa mencapai kesuksesan Maunya yang instan aja deh Buat apa sih Pakai proses-proses ribet Gimana ini Pak Iya Justru kalau instan itu Memang enak sekali Apalagi mie instan Yang anda seduh Tinggal makan ya kan Apalagi sudah dibuatin Tanpa kita yang buat Pak ya Iya itu enak sekali Kalau saya katakan Bagaimana Pak Kalau saya instan Boleh saja Itu mie instan gampang Tinggal diseduh Apalagi ya kan Makan kenyang kan gitu Tapi tidak Tidak 100% bergizi Dan berprotein Nah bagaimana kita ingin Hidup ini tanpa instan Sebenarnya Ya makanan yang tidak instan Itu lebih sehat Ya seperti kita Makan Sekepecel Ya yang masih tradisional Seperti itu ya Atau apa saja lah Artinya bahwa hidup ini Jangan suka instan Hidup ini harus melalui Perjuangan yang Ya boleh kita katakan Kalau kita makan pecel Gado-gado ya Istilah itu kan banyak macamnya Ada sayurnya Tidak satu jenis Banyak jenisnya Artinya bahwa kita hidup ini Tidak hanya cukup Memandang satu aspek Sehingga banyak aspek Yang perlu kita pelajari Untuk dalam berbuat kebaikan Tidak melanggar norma Hukum negara Tidak melanggar norma Hukum adat budaya Ya kan Dan masih banyak lagi Hal-hal yang mungkin Kita bisa sadari Bahwa berbuat baik itu Jangan baik menurut kita Tapi baik menurut segala aspek Oke Baik Baik Jadi instan itu enak sebenarnya Cuman belakangnya Akibatnya atau efeknya itu ya Pak Iya Betul ya Oke baik sekali Terima kasih Pak Herman Ini kita sudah ada di Penghujung acara Mungkin Pak Herman bisa memberikan Pesan kepada pemirsa Terkait dengan Kesuksesan kita Bagaimana kita bisa Melakukan tanpa pamri Dalam kehidupan ini Ya pemirsa Di depan saya ini ada buku Ya kalau kita ingin membaca buku itu Supaya tahu ceritanya Jangan suka loncat-loncat Loncat halaman maksudnya Bukan sambil baca Loncat-loncat bukan ya Jadi kalau kita ingin pintar Maka kita banyaklah belajar Banyaklah membaca Karena membaca adalah jendela dunia Pemirsa pengen hidup ikhlas dan tulus Harus mempelajari bagaimana Ritme kehidupan Melodi akan datang Akan menghasilkan suara yang indah Kalau kita menebar Melodi kasih dalam hidup Hidup tanpa pamri Hidup dengan ikhlas Berbagi Dan harapan kita Menjadi orang yang sukses Karena selalu Belajar dari kehidupan Tanpa melewati satu Napas Kebaikan Dalam hidup ini Oke baik Terima kasih sekali lagi Pak Herman ya Boleh hadir lagi nih Di podcast Di Ngobras Untuk berbagi motivasi Kepada Pemirsa setiap podcast Tentunya ya Ngobras akan hadir kembali Di setiap Senin Jam 7 malam Sampai jam 8 malam Pemirsa bisa lihat Siaran ulangnya di hari Sabtu Dengan jam yang sama Baik Terima kasih sekali lagi ya Pemirsa untuk Kebersamaan Anda Di Ngobras saat ini Sampai jumpa minggu depan Saya Saya informasikan juga Mungkin Bagi pemirsa Untuk tetap Memperhatikan protokol kesehatan Dari pemerintah Dengan melakukan 5M Menjaga jarak Mencuci tangan dengan sabun Memakai masker Menghindari mobilitas Dan juga Menghindari kerumunan Saya Gisela Talbari Dan kru podcast hari ini Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!